Intro Panglima TNI menerima paparan rencana latihan bersama dari Special Operation Force United States yang akan melibatkan pasukan khusus tentara nasional Indonesia dari Tiga Matra Terima kasih Bapak dan Bapak-Bapak dan hormati saya untuk menjelaskan program ini Kopassus seluruh Angkatan Laut, Udara, Darat dan bertugas ke Embassy ada tim khusus bernama MSAT dan MSAT tim Kops Mariner tetapi bisa melakukan Udara, Angkatan Darat dan Laut dan pasukan MSAT Ben tim Ben dan saya, tim Sargent MSAT jadi itu pasukan paling baru di keluarga Kopassus Amerika latihan yang melibatkan pasukan khusus mulai dari Kopassus, Kopassgat, Denjaka hingga Koopsus TNI ditujukan agar bisa menjadi penguat persahabatan yang saling mendukung antara Indonesia dan Amerika Serikat yang telah menjelaskan sekarang, yang telah kamu telah mencapai adalah Torchlight bukan? pada 31st dan kemudian, bagaimana dengan Kopassus? bagaimana programnya? jadi, Kopassus Kompassus M2MC Commando Kompassus SME adalah untuk pemimpinan misi pemimpinan misi jadi itu pemimpinan misi dan skesul hari-hati-hati di sini untuk kamu melihat itu berasal, secara latihan? secara latihan dan sebuah pembangunan pasuan dan sebuah pembangunan pasuan atau sebuah pembangunan pasuan tapi itu sangatlah kondisi itu hanya sebuah pembangunan pasuan ok, kemudian Juli dengan Kopassus Gat Right, so July for Kopaskat, that we have already done the initial planning for, so that will be sniper training and terminal attack controller training. Now, but this Kopaskat, any update on that? That one is still on track, we need to do a final planning conference for it, but we did the initial planning conference, and I have not heard anything about cancellation. Okay, what about the Kopaskat, August? The Kopaskat, we just had our MPC, and that was last week. MPC's middle planning conference? Middle planning conference, and that one is still on schedule as well. That will focus on our operations cycle. Kesempatan untuk berinteraksi dan membangun koneksi persahabatan dengan pasukan khusus Indo-Pacific Command, merupakan momen berharga yang harus dimanfaatkan dengan baik untuk menimba ilmu dan pengalaman bagi prajuri TNI. Tapi dengan interaksi itu justru membuat masing-masing prajurit kita lebih berani berkomunikasi, ya kan? Dan yang paling, menurut saya yang paling penting adalah tadi, buat prajurit kita juga punya teman. Terima kasih telah menonton!